Tiga sebab kehancuran seseorang Karena terlalu banyak bicara Diriwayatkan dari sahabat Mu'az bin Jabal Dalam sebuah hadis yang panjang Di akhir hadis disebutkan Beliau Rasulullah SAW bersabda Maukah aku kabarkan dan sesuatu yang menjadi kunci itu semua Aku menjawab Iya, wahai Nabi Allah SWT Lalu beliau memegang lisannya Dan bersabda Tahanlah di damu ini Aku bertanya Wahai Nabi Allah SWT Apakah sungguh kita akan diazat disebabkan Oleh perkataan yang kita ucapkan Beliau menjawab Silahkanlah kamu Ibumu kehilanganmu wahai Mu'az Tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka Di atas muka atau hidung mereka Melainkan karena hasil ucapan lisan mereka Hadis Riwayat Tirmizi nomor 2616 Karena terlalu banyak makan Tidaklah seseorang anak Adam Mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya Cukuplah bagi anak Adam Beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya Dan jika dia harus mengerjakannya Maka adalah dia membagi sepertiga untuk makanannya Sepertiga untuk meminumnya Dan sepertiga untuk nafasnya Hadis Riwayat Tirmizi Imam Majah dan Ahmad Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu Tentang kenikmatan Yang kamu megamegahkan di dunia itu Quran Surat At-Takasur ayat 8 Terlalu banyak tidur Diriwayatkan bahwa Imam Ja'far bin Saddiq berkata Banyak tidur dapat menghilangkan agama dan dunia seseorang Lalu sesungguhnya Allah SWT membenci banyak tidur dan banyak mengenggur Disampaikan oleh Habib Taufiq As-Sigaf Dari sebuah ceramannya Rasulullah SAW bersabda Tidur itu saudaranya mati Dan orang mati tidak ada di surga Dan tidaklah aku ciptakan tidur manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Quran Surat At-Zariyat ayat 56 Kerugian orang yang banyak tidur Satu, banyak lupa Dua, wataknya malas Tiga, kadang-kadang jiwanya buruk Empat, pecernaan kurang bagus Lima, mata gampang terganggu Enam, syahwat melemah Tujuh, spermanya kurang bagus Sehingga berpengaruh ke anaknya mudah lemah Dan lain-lain Allahuakbar Bisawab